Demo ratusan pengemudi ojek pangkalan di Kabupaten Cianjur berakhir bentrok dengan Satpol PP. Pengemudi ojek pangkalan terlibat baku hantam dengan Satpol PP saat akan memaksa masuk ke pendopo bupati. Para pengunjuk rasa menuntut pemda Cianjur segera menutup aplikasi ojek online di wilayah Cianjur. Baku hantam ini terjadi saat masa dari pengemudi ojek pangkalan memaksa untuk ke pendopo bupati Cianjur untuk meminta penjelasan langsung dari bupati namun dihadang petugas Satuan Pabung Praja. Kericuan ini tidak berlangsung lama setelah polisi turun tangan melerai keributan dari kedua belah pihak. Para pengunjuk rasa akhirnya sepakat untuk tidak menerobos masuk ke pendopo bupati setelah pihak pemda dari dinas perhubungan yang mewakili bupati akan menemui pengunjuk rasa. Akibat baku hantam ini beberapa orang dari ojek pangkalan dan beberapa anggota Pol PP mengalami luka-luka. Menurut koordinator aksi, sekitar 700 pengemudi ojek pangkalan di Cianjur meminta agar pemda Cianjur segera menutup aplikasi ojek berbasis online sesuai dengan surat yang diajukan pihak pengemudi ojek pangkalan beberapa waktu lalu ke pihak bupati Cianjur. Pasalnya keberadaan ojek online mengurangi pendapatan pengemudi ojek pangkalan. Aksi dilakukan setelah belum ada realisasi. Kami minta penegasan atau ketegasan Pemda Cianjur yang dimana bupati atau wakil bupati terkait surat yang sudah dikeluarkan oleh dinas perhubungan Pemda Cianjur juga dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat Cianjur terkait implementasi PM108. Nah Pemda Cianjur sudah mengeluarkan surat keharangan terkait aplikasi online untuk operasi di Cianjur. Karena makanya daripada itu kami Pemda Cianjur, ojek botol Cianjur datang ke sini untuk minta ketegasan pucuk pimpinan selaku pemangku kebijakan bupati kalau tidak wakil bupati. Pihak Pemda Cianjur melalui dinas perhubungan mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Informasi dan Telekomunikasi sesuai tuntutan pengemudi ojek pangkalan. Namun saat ini kewenangan perutupan aplikasi ojek online ada di pusat. Sementara itu pihak pengemudi ojek pangkalan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika aplikasi ojek online belum juga ditutup oleh Pemda Cianjur.